hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa terima kasih aremania yang sudah selalu setia menonton kabar arema dari channel kami sebelumnya buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru dari kabar seputar arema FC kabar berita kali ini Mario Gomez bikin Carlos Olivera sengsara di kepelatihan sebelumnya arema FC memberikan keleluasaan penuh kepada Gomez untuk banyak hal salah satunya mendatangkan asisten pelatih sebagai pelatih fisik Marcos Gonzalez yang kemudian turut serta bersamanya menuju ke Borneo FC setelah tak sepakat skema rekontrak meski sudah hengkang kembali ke Borneo FC Mario Gomez ternyata membawa dampak terhadap era kepelatihan penerusnya di arema Carlos Olivera dalam lanjutan Liga 1 2020 Gomez memiliki hak penuh atas penilihan empat pemain asing mulai dari Oh Inkyun dan Jonathan Mauman mantan anak asusnya di Persif Bandung hingga duo Matias Malfino dan Elias Aldred yang kini semua ternyata lagi di arema sebelumnya kami sudah memberikan keleluasaan kepada pelatih kepala untuk mendatangkan pemain asing sesuai yang diinginkan tapi nyatanya apa sekarang semua pergi kalau dilihat di tiga lagak dengan pemain asing pilihan pelatih kepala hasilnya kami cuma bisa mengumpulkan tiga poin kata Rudy berbeda dengan Mario Gomez Carlos Olivera tak punya kuasa penuh terhadap penentuan pemain asing sejauh ini sudah datang kayu Ruan dan Bruno Smith yang sudah ditunjuk manajemen arema sebelum kehadiran Carlos Olivera di Malang bahkan ketika mengusulkan satu nama striker asing asal Australia Rudy menolongnya lantaran tak mendapat restu direksi Rudy Widodo menjelaskan apa yang dilakukan direksi arema bukan karena trauma tetapi lebih ke hati-hati sekian kabar berita kali ini jangan lupa untuk terus like comment dan share video-video kami sampai jumpa di kabar selanjutnya